Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilah rizwani. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala libahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada jenjungan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas satu topik yang merupakan salah satu dari kaedah-kaedah Islam yaitu Al-Jaza Min Yinsil Aman. Bahwasannya, balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dan ini adalah suatu kaedah yang agung ditujukan oleh lebih dari seratus dalil. Bahwasannya, balasan sesuai dengan perbuatan. Namun sebelum kita menyebutkan tentang kaedah ini, perlu kita ingat bahwasannya kaedah ini bukan yang dikenal dengan hukum karma. Orang sering dengar namanya hukum karma. Istilah hukum karma itu bukan berasal dari agama kita, tapi dari agama yang lain. Jadi agama yang membagi penganutnya beberapa sekte. Mereka membagi, seperti pernah saya singgung, ada namanya sekte Brahmana, kemudian sekte Kesatria, kemudian sekte Waisa, dan sekte Sudra. Sehingga mereka meyakini, jika seorang dalam kehidupan sekarang tidak berbuat kebajikan, tidak berbuat kebaikan, maka dia meninggal. Kemudian dia akan hidup dalam kehidupan kedua, disebut reinkarmasi. Dan dia akan mendapatkan balasan dari perbuatan dia pada kehidupan sebelumnya. Jadi mereka meyakini namanya reinkarnasi. Mereka tidak meyakini namanya hari akhirat, tapi reinkarnasi. Kehidupan berulang. Kalau tak kalah di kehidupan sekarang, dia di kasta Sudra, kasta yang paling rendah, kemudian dia berkhidmah kepada kasta Brahmana. Karena dia melayani kasta Brahmana, maka niscaya dalam kehidupan berikutnya, waktu dibangkitkan, dia naik pangkat. Kastanya mungkin naik. Mungkin naik kasta Waisa, mungkin naik kasta Kesatria. Tetapi kalau dalam kehidupan sekarang, dia sudah dibawah di kastanya, kasta Sudra. Kemudian dia melakukan kemaksiatan, dia membunuh, merampok, dan macam-macamnya. Mungkin dia pada kehidupan berikutnya lebih parah lagi. Mungkin dibangkitkan dalam bentuk tikus, atau kecoak, atau laler mungkin bisa jadi. Jadi ini tidak ada dalam agama kita. Agama kita tidak meyakini hal tersebut. Tidak ada namanya kehidupan reinkarnasi tidak ada dalam agama kita. Lagi pula, setelah seorang dibangkitkan dalam kehidupan berikutnya, dia tidak ingat tentang masa lalunya, apa faedahnya. Bagaimana dia bisa mengingat bahwa ini adalah balasan dari masa lalunya. Antum tanyakan sama mereka-mereka yang menurut mereka, mereka mungkin sudah hidup untuk kesekian kalinya. Nah Antum sekarang ini, ingat gak dulu perbuatan Antum yang lalu? Dulu Antum, dulu jahat, makanya sekarang jadi orang miskin. Jadi dia gak ingat. Terus bagaimana seorang bisa merasakan balasan tersebut? Ya, percuma seorang dibalas, dia tidak tahu kalau itu adalah balasan dari perbuatannya yang lampau. Paham atau tidak? Sudah makan siang kan? Paham? Jadi saya bilang hukum karma itu bukan hukum Islam. Karena Islam tidak mengenal reinkarnasi. Islam hanya mengenal hari kebangkitan pada hari tiamat. Dan masing-masing akan ingat seluruh dengan apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Bahkan kalau dia lupa akan diingatkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, Hari dimana setiap manusia akan ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Ada pun hukum karma, apa faedahnya? Kalau orang bangkit, kemudian dia menjadi orang terpuruk atau menjadi orang hebat. Karena masa lalunya indah, dia tidak ingat masa lalunya. Apa faedahnya? Dia tidak tahu itu balasan atau tidak. Dan itu semuanya lah khayalan dan tidak benar. Jadi saya punya, ada cerita kawan di mana di India ya. Karena mereka meyakini hal tersebut. Ada namanya hari kebangkitan. Jadi satu hari om mereka meninggal dunia. Terus mereka ngobrol-ngobrol di rumah. Tau-tau ada kambing masuk di rumah. Wah ini jangan-jangan om kita yang meninggal kemarin. Hidup dalam kehidupan berikutnya menjadi sekor kambing. Makanya main-main ke rumah, ke rumah kita. Padahal kambing kesasar dianggap omnya. Kasian. Jadi dia dalam Islam. Islam yang namanya al-jazah min zil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang melakukan sesuatu, pasti ada balasannya. Tidak ada yang luput di sisi Allah SWT. Barang siapa yang melakukan kebaikan, bagi dia kebaikan. Jazakul ihsan illa ihsan. Kalau melakukan keburukan, maka bagi dia, Fa'in asa'tum falaha. Barang siapa yang melakukan keburukan, bagi dia keburukan tersebut. Nah keburukan tersebut, atau kebaikan tersebut, atau balasan tersebut, terkadang dialami seorang di dunia, terkadang cuma di akhirat dapat balasan, terkadang dapat balasan di dunia dan di akhirat. Jadi perbuatan itu, bisa saja Allah balas di dunia. Bisa saja Allah balas di akhirat. Bisa jadi Allah balas di dunia dan di akhirat. Yang jelas, balasan sesuai dengan perbuatan. Baik. Saya akan bacakan perkataan Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Beliau berkata, Para ulama telah menjelaskan bahwasannya Al-Quran dan Sunnah Nabi telah menunjukkan lebih dari seratus dalil. Bahwasannya balasan sesuai dengan perbuatan. Baik dalam perkara baik, maupun dalam perkara buruk. Kama kala Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, dalam satu ayat, yang artinya balasan yang sesuai. Balasan yang setimpal. Maksudnya, yaitu balasan sesuai berdasarkan amal perbuatan mereka. Dan ini telah terbukti, kata Ibn Al-Qayyim, syaraan wa qadaran. Baik secara syariat, maupun secara kenyataan. Maupun secara kenyataan. Jadi, balasan sesuai dengan perbuatan ini, validitasnya, bisa jadi dengan syariat, dan juga terbukti dari kenyataan. Kita akan menyebutkan, dalil-dalil akan hal ini. Dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali. Kalau kita mengkumpulkan, lebih dari seratus dalil. Bahkan ditulis sebuah buku, dua jilid. Satu jilid sekitar lima salaman. Dua jilid. Judulnya buku tentang ini. Al-Jaza' min Jinsil Amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Mau ditelusuri ayat satu persatu, sangat banyak. Mau ditelusuri hadis satu persatu, sangat banyak. Tapi ini semua bermuara pada kaedah yang sangat agung. Al-Jaza' min Jinsil Amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kita harus meyakini kaedah ini, agar kita jangan pernah merasa sia-sia dengan apa yang kita lakukan. Allah mengatakan, Barang siap melakukan kebaikan, meskipun sebesar darah. Yang darah itu mungkin tidak kelihatan. Dia akan melihat hasilnya, kata Allah SWT. Untuk tahu darah. Darah itu banyak tafsiran di kawasan 4 ulama. Di antaranya, darah itu adalah, kalau kita tepukkan tangan kita di tanah, kemudian kita tebaskan, kita ambil satu budris di tanah, namanya darah. Sangat tipis. Jadi kalau ditimbang-ditimbangan, tidak ada beratnya. Ada yang mengertikan darah itu semut kecil. Semut yang kecil. Semut kecil itu juga sangat ringan. Kalau kita ambil, semut sudah kecil. Apalagi yang kecil. Kalau kita letakkan di timbangan, tidak terasa beratnya. Ada yang mengatakan darah itu, kalau kita buka jendela, kemudian terkena sinar matahari, terlihat partikel-partikel kecil, kita ambil saat itu namanya apa? Darah. Allah mengatakan, seandainya, engkau melakukan kebaikan, sebesar atau sekecil, darah tersebut, yarah. Yang engkau akan melihatnya. وَمَا يَأْمَلْ مِثْكَوَلَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَةٍ مِثْكَوَلَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَةٍ Barang siapa yang melakukan keburukan, sekecil darah, dia akan melihat hasilnya. Luqman berkata kepada puteranya, يَا بُنَيَّا إِنَّهَا إِنَّكُمْ مِثْكَوَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِلِلِ فَتَكُمْ فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي سَمَوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِبِهَا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ Kata Luqman kepada puteranya, Wahai anakku, kalau kau melakukan amalan, meskipun sekecil, ya biji sawi, فَتَكُمْ فِي سَخْرَةٍ Meskipun kau sembunyikan amalan tersebut, dalam sebuah batu, اَوْ فِي سَمَوَاتٍ atau berada dalam ruang angkasa, اَوْ فِي الْأَرْضِ atau kau benamkan dalam perut bumi, يَأْتِبِهَا Allah akan datangkan, Allah akan datangkan balasannya, Allah akan datangkan balasannya, maka amal apapun yang kita lakukan, kita sembunyikan, kita bungkus dengan tersembunyi, bahkan kita bungkus masukkan dalam batu, atau kita benamkan dalam perut bumi, atau kita lemparkan ke ruang angkasa, kata Allah, يَأْتِبِهَا Allah akan datangkan itu semua, jadi kita ingin menekankan, ingin menekankan kaedah ini, اَلْجَزَعْ مِنْ يِزِيَ الْأَمَلِ bahwasannya balasan sesuai dengan perbuatan, akhirnya kita yakin bahwasannya, tidak ada perbuatan kita yang terluputkan, dari catatan malaikat, tidak ada perbuatan kita yang sia-sia, dan tidak ada keburukan kita yang akan terlupakan, saya ulangi, tidak ada kebaikan kita yang tersia-sia, dan tidak ada keburukan kita yang terlupakan, kata Allah, ya, ya, أَهْصَوْهُمْ لَهُوَ نَسُوْهُ kata Allah, Allah mencatat seluruhnya, dan mereka melupakannya, kalau kita lupa perbuatan maksiat kita sekarang, nanti Allah akan ingatkan pada hari, hari kiamat kelam. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, telah kita ingatkan tadi perkataan Ibn Al-Qayyim, bahwasannya dalilnya sangat banyak, lebih dari 100 dalil, ya, tetapi kita tidak akan menyebutkan semuanya, kita hanya menyebutkan sebagiannya, ada pun dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, maka tentang kaedah ini, Al-Jazah bin Yisil Amal, secara umum kita bisa klasifikasikan menjadi dua kelompok, kita bisa klasifikasikan menjadi dua kelompok, kelompok pertama, bahwasannya, dari dalam Al-Quran, yang tidak butuh pengamatan lebih dalam, hanya sekedar kita lihat, kita ngerti, balasan sesuai dengan perbuatan, ya, karena ayatnya sangat jelas, sangat tegas, tidak perlu pengamatan yang lebih dalam, orang yang baca, orang awam pun ngerti, oh ini Jazah bin Yisil Amal, balasan sesuai dengan perbuatan, ada pun model dalil kedua, klasifikasi kedua, dalil-dalil yang menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan, tetapi butuh pengamatan, butuh pengamatan, butuh perenungan, butuh untuk membaca perkataan para ahli tafsir, sehingga kita bisa paham kaedah, Al-Jazah bin Yisil Amal, bisa diambil dari ayat-ayat tersebut, saya ulangi, bahwasannya, ayat-ayat, hadis-hadis maupun Al-Quran, bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yang pertama, yang langsung tegas, menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan, tak berharus pikir panjang, yang kedua, harus dipikirkan, direnungkan terlebih dahulu, bahkan terkadang harus kembali kepada perkataan ahli tafsir, ada pun yang pertama, contoh, ayat-ayat yang menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan, dan dengan sangat jelas, tanpa perlu kita renungkan lebih dalam, contoh, firman Allah SWT, Mereka membuat makar, dan kami pun membuat makar, kata Allah, sementara mereka tidak sadar, jelas, mereka buat makar, balasannya juga apa? Makar, makar dibalas dengan makar, kata Allah SWT, contohnya juga, kata Allah, Mereka membuat rencana buruk, rencana, dan aku pun buat rencana buruk kepada mereka, sama, rencana buruk dibalas dengan rencana, rencana buruk, Al-Qaid dibalas dengan Al-Qaid, makar dibalas dengan Al-Makar, ini juga sangat jelas dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, mereka meninggalkan Allah, dan Allah meninggalkan mereka, Al-Yawmanansahum kamanasu liqa'a yaumihim hadha, dalam salat al-A'raf, kata Allah pada hari ini, kami lupa, kami tinggalkan mereka, sebagai monopi di dunia, mereka tinggalkan kami, mereka tidak pernah mengingat kami, di akhirat kami pun tidak mengingat mereka, dibiarkan, ditinggalkan oleh Allah SWT. Seperti firman Allah, Kedhalika atat ka'ayatuna fanasitaha, demikianlah telah datang, kepada engkau ayat-ayat kami, dan engkau meninggalkan ayat-ayat tersebut, وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَةٌ samaka pada hari ini pun, engkau ditinggalkan, tidak diperdulikan, dicuekan, tidak diperhatikan oleh Allah SWT. Contoh lagi ayat yang lain, kata Allah, فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ Orang-orang munafik, mereka mengejek orang-orang beriman yang bersedekah, kalau sedekahnya sedikit, di ejek, kalau sedekahnya banyak, dibilang riah, kalau sedekahnya sedikit, dibilang Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit, dibilang pelit dan macam-macam, jadi mereka mengejek orang yang bersedekah. Orang munafik kerjaannya. Kata Allah, سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ Allah akan mengejek mereka. Ejekan dibalas dengan apa? Ejekan. Ini jelas dalam Al-Quran baca. Seperti, kata Allah SWT tentang kisah kaum Nabi Nuh, kata Allah, وَقُلَّ مَا مَرَّوْ عَلَيْهِ مَالَعُونَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّ فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ Kata Allah SWT setiap, jadi Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk bangun, untuk bikin bahtera, kapal. Padahal waktu itu musim kemarau. Musim kemarau. Nabi Nuh sudah berdakwa 950 tahun, mereka tidak dapat hidayah, kata Allah sudah bikin bahtera saja. Allah menurunkan apa? Banjir yang besar. Allah menurunkan hujan yang besar. Allah ingin mengeluarkan air yang begitu banyak. Maka Nabi Nuh di musim kemarau, sama pengikutnya sekitar 80 orang, bikin bahtera. Jadi ajak sama kaumnya. Setiap ada yang lewat, ngeajak. Nuh, ngapain musim panas bikin apa? Bikin kapal. Ada yang lewat, Nuh, sudah ganti profesi kah? Sekarang tukang kayu, tidak berdakwa lagi. Diajak terus. Setiap yang lewat, diajak. Nabi Nuh menjawab, إِنَّا سْخَرُمِنَّا Kalo kau ngeajak kami, فَإِنَّا سْخَرُمِنْكُمْ Suatu saat kami akan mengeajak kalian. Ejekan dibalas dengan ejekan. Makanya Allah mengatakan, حَتَّ إِذَا جَا أَمْرُونَ وَفَارَطَ النُّرُ Sehingga terkadang datang perintah kami, وَفَارَطَ النُّرُ Bahkan sampai tungku tempat keluar api, sampai keluar air. Jadi, وَفَجَّرْنَ الْأَرْضَ اُّيُّنَ Kata Allah kami pun mengeluarkan air dari bumi. Jadi, waktu mau terjadi banjir besar di kaum Nabi Nuh, Allah turunkan hujan dari langit. Allah keluarkan air dari bumi. Semua bumi menjadi mata air. Semua tempat keluar air. Bahkan saking banyaknya keluar air, biasanya tungku keluar api, keluar apa? Keluar air kata Allah. وَفَارَطَ النُّرُ Saat itulah kemudian, Nabi Duh mengejek kaumnya yang tadinya mengejek, mengejek mereka. Jadi, ejekan dibalas dengan ejekan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Demikian juga firman Allah yang sederhana. وَلْيَأْفُ وَلْيَسْفَهُ أَلَا تُحِبُّونَ أَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Berlapanglah dada, dan maafkanlah. Apa kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah SWT? Ini sangat jelas, barang siapa yang maafkan, akan dimaafkan oleh Allah SWT. Barang siapa yang maafkan, akan dimaafkan oleh Allah SWT. Ayat ini, berkaitan dengan kisah Abu Bakar RA yang memaafkan Mista. Jadi Mista ini adalah kerabat Abu Bakar yang Abu Bakar RA selama ini memberi nafkah kepada Mista untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian, Tadkala Aisyah RA putrinya Abu Bakar, Aisyah bintu Abi Bakar, dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, maka dituduh oleh orang-orang munafik. Mereka menuduh istri Nabi Aisyah berzina. Para kaum Muslimin tidak ada yang terprovokasi. Namun ada tiga orang yang terprovokasi, ikut menuduh Aisyah sebagai berzina. Di antara tiga orang tersebut, adalah Mista. Mista ini, yang ikut terprovokasi menuduh Aisyah berzina. Akhirnya turun ayat, dalam surat An-Nur, sekitar 10 ayat lebih, membela Aisyah, bahwasannya Aisyah tidak berzina. Aisyah dibela langsung oleh Allah dari Mifuqisabi'isamawat, dari atas langit yang tujuh. Dari arsya Allah membela Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Maka waktu Abu Bakar tahu, putrinya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh masyarakat, sebagaimana isu yang beredar, maka Abu Bakar pun marah, dia pun berjanji saya tidak akan memberi nafkah kepada Mistah lagi. Kenapa? Karena selama ini saya berbuat baik kepada Mistah. Harusnya dia bela putri saya. Ini kan kerabat, harusnya dia bela kerabatnya. Tetapi malah sebaliknya, dia ikut-ikut nuduh kerabatnya sebagai pezina. Makanya waktu turun ayat pembelaan terhadap Aisyah, Abu Bakar marah. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah. Maka Allah pun tegur. Kata Allah, Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati. An yu'tu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabidillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahulakum. Kata Allah, janganlah orang diberi kelapangan harta, diberi kelebihan harta bersumpah, untuk tidak memberi nafkah kepada karib kerabat. Kepada orang miskin dan kepada orang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia berlapang dada dan maafkan. Alatu hibbuna ayyaghfirullahulakum. Tidakkah kalian mau kalau kalian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi ayat ini menunjukkan, jika seorang memaafkan orang lain, dia akan dimaafkan oleh Allah. Jika seorang berlapang dada dengan orang lain, Allah akan melupakan dosa-dosanya. Makanya ayat tersebut, kalau anda perhatikan, Allah mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan mereka berlapang dada, maksudnya Abu Bakar dan sejenisnya. Tiba-tiba Allah menggantikan kata ganti dengan kata ganti orang kedua. Kata Allah, alatu hibbuna ayyaghfirullahulakum. Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Perubahan dari kata ganti orang ketiga kepada kata ganti orang kedua ini, padahal Allah bercerita tentang orang ketiga, tentang Abu Bakar. Tapi waktu Allah tawarkan ampunan, Allah ganti dengan kata ganti orang kedua. alatu hibbuna ayyaghfirullahulakum. Tidakkah kalian suka kalau diampuni oleh Allah? Agar kita tahu bahwasnya ayat ini bukan cuma berlaku pada Abu Bakar. Tapi berlaku kepada kita semua yang baca Al-Quran. Allah bercerita langsung kepada kita. Tidakkah kalian ingin di maafkan oleh Allah SWT? Jadi katanya, barang siapa yang ingin diampuni, maka ampunilah orang lain. Saya sering sampaikan, kita ini banyak dosa, setiap kita banyak dosa. Masing-masing tahu tentang dosa-dosanya. Mungkin kita sudah beristighfar kepada Allah. Mungkin kita sudah beristighfar pagi seratus, sore seratus. Mungkin kita bangun malam. Tapi tidak ada jaminan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Mungkin sebagian sudah Allah ampuni karena kita beristighfar, memenuhi syarat-syarat taubat, penyesalan dan yang lainnya. Bertekad untuk tidak mengulangi. Mungkin sebagian dosa, tidak belum memenuhi persyaratan taubat. Sehingga belum diampuni oleh Allah SWT. Maka Allah kasih jalan keluar. Ada solusi lain agar dosa kita yang belum diampuni ini, bisa diampuni oleh Allah. Caranya bagaimana? Allah takdirkan orang mendolimi kita. Allah takdirkan orang mendolimi kita. Mungkin kita dikata-katain. Mungkin kita dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Mungkin kita diambil harta kita. Maka kata Allah, maafkanlah mereka. Kau akan diampuni oleh Allah SWT. Memang berat. Namanya kalau orang sudah punya salah sama kita, kita inginnya apa? Balas. Kalau dia mukul kita sekali tonjokan, kita ingin balas, tujuh tonjokan. Kalau bisa lebih daripada apa yang dilakukan pada kita. Dan sebagian orang berkata, saya ini baik. Tapi kalau orang macam-macam sama saya, lihat balasan saya lebih kejam daripada perbuatan dia. Itu namanya bukan baik. Namanya kejam kalau begitu. Kalau orang baik itu balas sesuai dengan setiap bal. Jadi kalau ada orang berbuat zolim sama kita, itu pasti terjadi. Namanya kita interaksi dengan orang lain. Jangankan urusan duit, urusan dakwah saja terkadang bisa kita didolimi. Apalagi masalah apa? Masalah duit. Entah kita mau zolimi, entah kita didolimi. Kalau kita mau zolimi, segera minta maaf. Karena akan ada balasannya satu hari. Kalau kita didolimi, kita maafkan. Agar kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini ayat yang sangat indah. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Hendaknya mereka berlapang dada, dan mereka maafkan. Ala tuhibbuna ya gufirullahulakum. Tidakkah kalian suka untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa maafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, contohnya lagi yang langsung kita tahu, Al-Jazak bin Yisil Amal, Wa la yansurunna Allah man yansuruh. Sungguh. Wa la yansurunna Allah man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Dalam ayat yang lain. Intan surullahi yansurkum. Wa yusabit akidamakum. Wa orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolongkan dia. Kita menolong Allah. Dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan raga kita. Dengan jiwa kita, maka Allah akan menolong kita. Jadi ini ayat-ayat yang saya katakan tadi. Ayat-ayat yang menunjukkan Al-Jazak bin Yisil Amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan ayat-ayatnya sangat jelas, tidak perlu pengamatan lebih dalam. Barang siapa menolong Allah, ditolong oleh Allah. Barang siapa memaafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah. Barang siapa membuat makar, Allah membuat makar sama dia. Barang siapa membuat keidah, rencana buruk, Allah akan membuat rencana buruk bagi dia. Barang siapa mengejek, dia akan diejek. Balasnya sangat sederhana, bisa kita pahami secara langsung, ayat-ayat tersebut. Ini model yang pertama. Model yang kedua, kita masih bisa tentang ayatnya. Nanti masalah hadis kita akhirkan. Model kedua, klasifikasi tentang ayat-ayat, yang datang juga menunjukkan tentang Al-Jazak, menjinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tapi butuh pengamatan. Tidak langsung kita lihat secara tohirnya, butuh pengamatan. Dan ayat-ayat seperti ini juga banyak. Contoh, seperti firman Allah SWT, tentang orang-orang Yahudi. Allah SWT berfirman, Sungguh kalian telah mengetahui orang Yahudi, tentang nenek moyang kalian yang pernah melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Orang Yahudi ini sombong. Mereka mengatakan, kami adalah makhluk Allah pilihan dan yang lainnya. Tapi Allah katakan, kalau kalian makhluk pilihan, kenapa nenek moyang kalian ada yang pernah ditubuh jadi monyet? Dan kalian tahu bahwasanya, Sungguh kalian telah mengetahui, ada sebagian kalian, itu nenek moyang kalian yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Bagaimana ceritanya mereka jadi kera-kera yang hina? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, ayat-sul 6.3. Kata Allah, Kata Allah, tanyakanlah kepada mereka, itu orang-orang Yahudi, tentang nenek moyang mereka yang pernah tinggal di pinggiran pantai. Setelah kala datang kepada mereka, mereka dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Tetapi pada hari Sabtu, datang ikan begitu banyak. Hari Sabtu, waktu mereka dilarang mencari ikan, Allah uji mereka, Allah kirim ikan yang sangat banyak. Bahkan ikannya loncat-loncat di pinggiran pantai. Ya, mungkin ngejek ya. Jadi ikannya banyak sekali. Tapi setelah hari Sabtu ikannya gak datang. Hari Minggu mereka cari ikan, ikannya gak nongol-nongol. Hari Senin, hari Selasa, hari Rebu, hari Kemis, hari Jumat gak ada ikan. Hari Sabtu muncul lagi loncat-loncat. Allah uji. Terkadang begitu Allah uji. Jangan bilang, wah ini berkah. Bukan berkah itu, ujian itu. Ujian. Hati-hati. Dilarang, dianggap berkah malah. Kurang ajar ya. Jadi, mereka bingung. Awalnya mereka sabar. Sudah, kita gak boleh cari ikan hari Sabtu dilarang. Terus-terus akhirnya setan datang. Mereka punya rencana. Orang Yahudi pintar-pintar. Akhirnya mereka, apa yang mereka lakukan? Hari Jumat, mereka semacam-macam perangkap. Di pinggir-pinggir pantai mereka buat galian-galian lubang. Karena nanti kalau ikan lagi rame, ikan ke pinggir akan kejebak di lubang-lubang tersebut. Akhirnya hari Jumat, mereka kerja keras. Mereka bikin lubang-lubang. Benar. Hari Sabtu mereka santai. Ikan-ikan loncat-loncat. Masuk semua ke dalam apa? Lubang. Terus waktu surut akhirnya, ikan sudah terperangkap hari Sabtu. Mereka tidak ambil. Biar ini saja. Pas hari Minggu baru mereka ambil. Mereka melanggar atau tidak? Mana dari ini melanggar? Mereka tidak melanggar. Secara tohir, mereka tidak melanggar. Karena yang dilarang adalah mencari ikan hari apa? Sabtu. Mereka tidak kerja hari Sabtu. Mereka tinggal tidur, nunggu hasil. Mereka kerjanya hari apa? Jumat sama hari Ahad. Hari Jumat pasang jaring, pasang perangkap. Hari Ahad tinggal. Ngambil. Kalau untuk mendebat sama mereka, itu pasti kalah debat. Apa haramnya saya? Subhanallah. Itulah. Makanya, inilah sebab kata para ulama, Allah merubah mereka menjadi monyet-monyet yang hina. Kenapa? Karena perbuatan yang mereka melakukan ini, benar-benar mirip dengan kebenaran. Saya katakan tadi, kalau anda debat sama mereka, mungkin anda kalah debat. Dari sisi dohirnya itu merupakan apa? Kebaikan. Tidak ada kesalahan yang mereka lakukan. Tapi Allah tahu niat mereka itu untuk ambil ikan bayang pada hari Sabtu. Meskipun cara yang mereka lakukan, seakan-akan dohirnya benar. karena saking dosa yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran, akhirnya Allah merubah mereka menjadi monyet. Kenapa? Karena monyet itu paling mirip dengan manusia. Tapi bukan apa? Manusia. Inilah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Karena perbuatan yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran, padahal bukan kebenaran, maka Allah merubah mereka menjadi monyet yang sangat mirip dengan manusia, ternyata bukan apa? Manusia. Hanya mirip doang. Paham? Paham sisi pendalilannya? Itulah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Taib. Di antara ayat yang butuh pengamatan lebih dalam tentang balasan sesuai dengan perbuatan, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat as-sajjidah ayat 16, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tatajafah junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khawfan wa ta'ama'a, wa mimma razaqanahum yunfiqun, fa'ala ta'alamu nafsun ma'ukhfiyalahum min kurrati a'yun jaza'an bimakanu ya'maluhun. Kata Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Karena lagi solat? Solat malam. Bukan nonton sinetron ya. Bukan nonton bola ya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur karena sedang nonton bola. Enggak. Mereka tidak tidur. Kenapa? Mereka sedang beribadah. Sedang solat. Tatajafah junubuhum anil madhaji'i. Ngapain mereka? Yad'una rabbahum khawfan wa ta'ama'a. Mereka sedang berdoa kepada Allah. Dalam kondisi harap dan cemas. Wa imma razaqanahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari apa yang kami berikan kepada mereka. Kata Allah, falata'alamu nafsun ma'ukhfiyalahum min kurrati a'yun. Maka tidak ada satu jiwapun yang tahu apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan yang ada di surga. jaza'an bimakanu ya'amalun sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Siapa yang bisa tahu? Ayat ini menunjukkan al-jaza'an binisil amal dari sisi mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Hadiahnya jazaqallah khairan. Ada yang tahu? Saya ulangi ayatnya. jaza'an bimakanu ya'amalun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka. Kenapa? Karena mereka berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan cemas. Dan mereka menginfakan dari sebagian mereka yang kami berikan kepada mereka. Maka setiap jiwa dari mereka tidak tahu kenikmatan suga yang Allah berikan kepada mereka. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Ayah, berbalingga, berwokorto. Ada yang tahu? Jawabannya, sebaliknya mengatakan, Allah mengatakan, setiap jiwa dari mereka tidak tahu kenikmatan surga yang akan bahagiakan mereka. Kenikmatan yang luar biasa yang buat mereka pasti bahagia. Tapi Allah tidak tambahkan. Sebagai balasan atas perbuatan mereka, kenapa? Karena mereka selalu sholat malam, tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat mereka atas kelas sholat. sholat malam. Mereka sholat malam dengan penuh sembunyi. Tapi Allah juga sembunyikan amalan tersebut. Allah sembunyikan pahalanya, tapi pahala tersebut pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Oleh karena di antara ciri-ciri, kalau pahala itu sangat luar biasa, Allah tidak sebutkan. Contoh dalam ayat ini, kata Allah, Allah tidak kami akan siapkan balasan yang mereka tidak tahu, tapi pasti membahagiakan mereka. Ini jadi tanda tanya, apa pahalanya? Ini pasti hebat ya. Kalau Allah sembunyikan pahala tersebut. Seperti Allah berfirman, dalam hadits kusi, tentang orang puasa. Kata Allah SWT, Setiap amalan anak Adam, semua adalah untuk dia, kecuali puasa. Puasa adalah untukku. Dan aku akan membalasnya. Ya da'u ta'amah wa syarabah wa syahwat wa min ajli. Sungguh dia telah meninggalkan laparnya, telah meninggalkan makanan, telah meninggalkan minuman, telah meninggalkan syahwatnya, karena aku kata Allah SWT. Dia ikhlas. Maka pahalanya, aku yang akan balas kata Allah. Apa balasannya? Allah tidak sebutin. Kata para ulama, ini di antara metode, untuk menunjukkan balasan tersebut besar. Maka Allah mengatakan, dan aku yang akan membalasnya. Apa balasannya? Tidak tahu. Allah semuanya. Contoh seperti, pahala memaafkan. Kata Allah SWT, Kata Allah, Kata Allah, balasan keburukan adalah, dengan keburukan semisalnya. Namun barang siapa yang memaafkan, dan berbuat kebaikan, fa'ajru Allah, maka pahalanya atas Allah. Allah wajib memberi pahala kepada dia. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang, yang berbuat kezoliman. Jadi kalau memaafkan, ada pahalanya. Faman afa, barang saya memaafkan, wa aslaha berbuat kebaikan, fa'ajru Allah, maka wajib bagi Allah, untuk beri pahala kepadanya. Pahalanya apa Allah tidak? Sebutkan. Ini menunjukkan, pahala memaafkan itu sangat apa? Sangat besar. Di antaranya, seorang diampuni oleh Allah. Lebih dari itu ada lagi. Allah tidak sebutkan alabai tersebut. Dan ini metode, di antara metode, menunjukkan, pahala sesuatu itu sangat besar. Maka barang siapa yang bangun malam? Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dia pamerkan. Bukan untuk dia gembar-gemborkan. Maka, dia akan dapat pahala yang luar biasa, yang Allah siapkan, dan kita tidak tahu pahalanya apa. Makanya, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sholat malam, tidak usah pamer-pamer. Tidak usah tulis di status, Alhamdulillah, tadi malam Allah kuatkan bangun malam. Tidak usah. Kodarullah semalam cuma dapat tujuh rakaat. Memang biasanya berapa? Biasanya sebelas. Bukannya ria, cuma mau kasih tahu. Jadi tidak usah, tidak usah kasih tahu. Kalau Anda memberitahukan orang, berarti pahala tersebut hilang dong. Hilang dong. Pahala yang Allah rahasiakan, jadi hilang. Jadi sirna. Maka usahakan semunyikan amalan soleh Anda. Semunyikan amalan soleh Anda, maka balasannya tadi. Baik. Di antara ayat, yang butuh, pengamatan, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dalam surat At-Tawbah ayat 35, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yuhma alaiha fi nari jahannam, fatukwa biha jibahuhum, wajunubuhum wa zuhuruhum, hadha makanas dum li anfusikum, fadukum akuntum taknizun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hari dimana, dipanaskan, besi yang begitu panas di neraka jahannam, kemudian diserikakan, kepada jibahuhum, yaitu, jidat-jidat mereka, dahi-dahi mereka, wajunubuhum, junubuhum itu lambung-lambung mereka, kanan dan kiri, waduhuruhum, kemudian, pundak-pundak mereka, belakang mereka, diserikah dengan besi yang sangat panas, dikatakan, hadha makanas dum li anfusikum, inilah balasan, akibat, harta yang kalian sembunyikan, tidak kalian sedekahkan. fadukum akuntum taknizun, rasakanlah balasan atas yang kalian sembunyikan itu. Tapi ada yang tahu, mana sisi balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang tahu? Ada hadiahnya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Kata para ulama, kenapa yang disiksa, bagian dahi, lambung kanan, lambung kiri, sama bagian belakang? Kok tidak bagian yang lain? Kenapa seharusnya kalau mereka punya harta, mereka sedekahkan? Mereka bayarkan zakat, sedekah bagi orang fakir miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, mereka tak kala bersedekah, harusnya mereka sedekah ke arah depan, lihat orang miskin bagi depan mereka, atau orang miskin sebelah kanan mereka, mereka cari, atau orang miskin sebelah kiri mereka, atau orang miskin di belakang mereka. Tapi tak kala harta tersebut, mereka simpan, mereka pendem, mereka hitung-hitung terus, zakatnya tidak dikeluarkan, sedekahnya tidak dikeluarkan, maka Allah siksa mereka dari empat sisi tersebut, karena disitulah empat sisi yang harusnya mereka keluarkan zakat tersebut. Karena empat sisi tersebut, mereka tinggalkan tidak bersedekah, maka Allah siksa dari empat sisi tersebut, dari jidat, dari lambung kanan, dan dari bagian belakang. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman, bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Al-Uthamin Rahimahullahu Sa'ala. Taib. Di antara ayat yang menunjukkan Al-Jazak minyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, yang butuh juga untuk pengamatan, butuh diamati sehingga kita bisa paham, dalam Al-Quran Allah berfirman, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka jahannam, jadi mereka waktu masuk neraka jahannam, semua pintu tertutup, mereka terkekang dalam neraka jahannam, tidak bisa keluar. Semua celah tertutup, yang keluar api yang akan membakar mereka. terhimpit oleh api. Lahum, apa namanya, min faukim dhulalum minanar wa min tahtihim dhulal. Kata Allah, mereka dihimpit dengan kumpulan api bertubi-tubi dari atas dan dari bawah. Semua api meliputi mereka. Kanan, kiri, atas, bawah, semuanya kena mereka. Terkadang Allah mengejil mereka, Allah buka seakan-akan pintu neraka jahannam, mereka ingin keluar. Wah, mereka ingin keluar. Terus, mereka kabur menuju pintu tersebut, tertutup lagi, kembali lagi. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Setiap mereka keluar dari neraka, mereka kembali lagi. Apa kaitannya antara Al-Jazak, dengan kaedah balasan sesuai dengan perbuatan? Antutu tidak tahu. Karena tidak baca. Para Allah menjelaskan, kenapa? Karena mereka selama ini waktu di dunia, sebenarnya banyak hidayah terbuka di hadapan mereka. Sebenarnya Al-Haq, kebenaran sudah tampak di hadapan mereka. Orang kafir, banyak yang mereka sedulihat hidayah, mereka mau masuk, tidak jadi. Mereka mau menerima kebenaran, mereka tolak lagi, tidak jadi. Kenapa syahwat mereka berguloran dalam diri mereka? Mereka berpikir, kalau saya masuk Islam, aduh repot. Nanti saya tidak bisa lagi minum khamar. Khamar jadi haram di sini mereka. Kalau saya masuk Islam, nanti saya harus berpuasa. Saya tidak mau masuk Islam. Kalau saya masuk Islam, saya tidak bisa lagi pacaran, saya tidak boleh lagi berzina. Saya tidak boleh lagi berselingkuh. Humpung saya masih kafir, boleh. Jadi setiap sudah nampak kebenaran di hadapan mereka, mereka mau masuk, mereka tinggalkan. Setiap mereka masuk kebenaran, mereka tinggalkan. Banyak orang seperti itu. Saya tidak mau masuk Islam, kenapa nanti disunat? Gara-gara sunat dia takut. Jadi banyak orang yang sudah nampak kebenaran di hadapan mereka, mereka tidak mau. Kenapa ada syahwat, ada maksiat yang menguasai diri mereka? Setiap mau masuk Islam, tidak jadi. Setiap mau masuk Islam, jadi setiap menuju kebenaran, tidak jadi. Maka balasnya di akhirat pun demikian. Setiap kali mereka dibukakan pintu, ingin keluar, dibalikkan lagi. Ingin keluar, dibalikkan lagi. Allah s.a. Jadi itu suatu perkara yang sangat menderita. Mereka tidak pernah putus asa untuk keluar, tapi tidak pernah mereka bisa keluar. Mereka sudah tahu pintu tersebut akan tertutup, tapi mereka selalu kejar. Mungkin penderitaan seperti itu. Mereka tidak berkata, sudah paling ditutup lagi. Tidak. Karena saking panas yang luar biasa mereka rasakan, mereka ingin keluar dan tidak pernah berhasil. Kenapa tak kalah mereka di dunia, selalu dibukakan pintu hidayah bagi mereka, mereka tidak masuk dari pintu hidayah tersebut. Mereka tidak menyambut hidayah tersebut. Akibatnya Allah balas dengan cara demikian. Tayyib. Di antara ayat, yang menunjukkan, Al-Jazak Minjisil Amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insan, dan dari malam hari, hendaknya engkau sujud, dan bertasbihlah kepada Allah dengan waktu yang panjang di malam hari. Adapun mereka, mereka ingin kenikmatan yang disegerakan, dan mereka meninggalkan, dan merupakan di belakang mereka, mereka nanti ada hari yang sangat berat. Ada hari yang sangat berat. Ayat ini saya ulangi. Wa minal layri, fasjudulahu wa sabbihu laylan tawila, inna ha'ulai yuhibbuna al-ajirah, wa yadaruna wara'um yauman taqilah. Kata Allah, dan di malam hari, maka sujudlah engkau, solatlah engkau, dan bertasbillah kepada Allah dalam waktu yang banyak. Sungguhnya mereka, tidak seperti engkau, mereka mendahulukan kehidupan dunia, dan mereka merupakan bahwasannya, di belakang mereka nanti, akan datang, hari yang sangat berat. Al-Iman bin Al-Qaim rahimahullah berkata, barang siapa, yang solat malam, berletih-letih, bersusah payah, melawan rasa kantuk, melawan rasa letih, dia solat malam, maka dia akan menghadapi hari tersebut, hari kiamat kelak, nanti tidak berat. Kenapa rasa berat telah dia jalani sekarang? Makanya Allah mengatakan, kalau engkau ingin, tidak mendapati yauman taqilah hari yang berat, maka perbanyak solat, kata Allah. Perbanyak bertasbih di malam hari. Barang siapa yang beramal semalasan, tidak bangun malam, tidak sejujud di malam hari, maka hari akan terasa berat pada hari kiamat. Al-jaza' minyisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tidak mudah seorang bangun malam ya ikhwan. Tidak mudah. Apalagi bisa continue. Apalagi bisa continue. Makanya Nabi berkata, Alaykum bi-kiyamin lail, fa'innahu da'bu salihina min qablikum. Hendaknya kalian solat malam, karena semuanya solat malam, adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka kalau ada seorang merasa dirinya soleh, padahal tidak pernah solat malam, buang perasanya tersebut. Apalagi merasa di atas manhaj yang lurus. Solat malam tidak pernah. Waktu Imam Ahmad ditanya tentang orang yang tidak pernah solat widir, kata Imam Ahmad, itu lelaki yang buruk. Tidak ada waktu dia buat Allah solat tiga rakaat. Ingat, di depan kita hari yang sangat berat pada hari kiamat kelak. Hari pertanggung jawaban. Hari tak kala dosa-dosa kita diungkap oleh Allah SWT. Kalau anda ingin hari tersebut ringan, bangun lawan rasa kantuk, lawan rasa berat. Bangun. Bangunkan diri anda untuk solat di malam hari. فَسْجُدِلَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا تَوِيلًا Sujudlah. Dan bertasbihlah. Baca Quran di malam hari. Dalam waktu yang panjang. Lawan. Terus kalau anda sudah rajin solat malam, jangan juga merasa soleh. Jangan ujub. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT. Al-jaza' minyisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan barang siapa yang berleti-leti di malam hari. Sujud, bertasbih kepada Allah. Mengingat dosa-dosanya. Maka pada hari kiamat kelak yang berat, akan terasa ringan di sisinya. Taib. Ayat berikutnya, yang Allah sebutkan juga berkaitan dengan al-jaza' minyisil amal dalam surat al-Baqarah dalam ayat yang panjang. Surat al-Baqarah tentang ayat riba. Kata Allah SWT. Kata Allah SWT. Sungguhnya orang-orang yang makan hasil riba. Praktisi riba. La yakumun. Mereka pada hari kiamat kelak. Tidak akan berdiri. Tadkala dibangkitkan. Illa kama yakumun ladhiya tahobbatu syaitan minalmas. Kecuali seperti orang sempoyongan. Seperti orang gila. Terkena gangguan dari jin seperti orang gila. Dibangkitkan dengan terhinakan seperti orang gila. Kenapa Allah jelaskan. Kenapa? Karena mereka, para praktisi riba ini. Berkata. Kata mereka riba itu sama dengan jual beli. Jual beli dapat untung. Riba juga dapat untung. Tidak ada bedanya. Kata Allah. Sungguhnya Allah membedakan riba dengan jual beli. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi mereka ini kenapa seperti orang gila? Karena di dunia mereka seperti orang gila. Menganggap riba sama dengan jual beli. Semua orang tahu rentanir tidak sama dengan jual beli. Apa ada yang bisa tidak tahu? Semua orang tahu enggak beda antara rentan dengan jual beli? Tahu enggak bedanya? Tahu lah. Orang punya duit kemudian rentanir. Tiap bulan tambah lagi, tambah lagi. Tidak punya rentanir. Lintah darat orang tahu. Tidak sama dengan jual beli. Jual beli orang ngerti. Beli barang beli sudah selesai. Kemudian orang ini nekat menyamakan jual beli dengan riba. Supaya halal. Ini seperti orang gila. Semua orang tahu bedanya antara timur dengan barat. Antara selatan dengan utara. Kemudian dia nekat mengatakan utara sama dengan selatan. Barat sama dengan timur. Riba sama dengan jual beli. Ini perkataan orang gila. Maka balasnya di akhirat dia akan bangkit seperti orang. Orang gila. Walia tersebut. Maka hati-hati. Ente kalau riba sudah tidak usah bilang halal-halal. Sudah tidak kuajar riba. Tidak usah macam-macam. Beli karna jadi antara pengajian teraneh yang pernah saya lihat iklannya. Saya bacakan pengumuman pengajian yang terhebat yang pernah saya lihat. Pengajian yayasan titik-titik. 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 Bang titik-titik. Kota titik-titik. Bank konvensional. Bukan bank syariah. Bank konvensional. Nomor B sekian sekian. Lampiran ini. Perihal undangan. Kepada yang terhormat seluruh pekerja kanca titik-titik. Bang titik-titik ya. Di kota titik-titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa semoga Bapak dan Ibu Saudara berada dalam keadaan sehat dan sukses. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara besok. Pada hari tanggal sekian. Hari sekian. Tanggal 2018. Jam 4 sore sampai selesai. Tempat lantai 2. Di gedung bank titik-titik. Acara pengajian rutin. Tema kerja di bank. Insya Allah masuk surga. Ini pengajian paling nekat yang pernah saya baca. Tanda tangan lengkap semua ya. Tanda tangan 1, 2, 3. Ini pengumuman luar biasa. Ini bukan bilang riba bahaya lagi. Bukan riba sama dengan jual beli. Riba masuk apa? Surga. Terang nekat seperti ini. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang amati Bapak Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang makan riba pada hari kiamat kelak. Dia akan dibangkitkan sama seperti yang lainnya. Tapi dibangkitkan dalam kondisi penuh mengerikan. Dibangkitkan seperti orang? Orang gila. Karena waktu itu dia dinekat menyamakan antara riba dengan jual beli. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang telah datang peringatan rohnya kepada dia. Allah sudah beri menjangan. Allah sudah ingatkan. Kemudian dia berhenti. Dia berhenti. Maka bagi dia apa yang telah lalu. Sering orang datang. Saya berhenti. Saya dulu pernah kerja di bank ini. Saya pernah praktek riba. Ustaz sekarang. Gimana saya sudah tobat? Bagaimana harta saya? Jawabannya silahkan gunakan untuk berdagang. Jadikan modal. Tidak apa-apa. Allah maafkan. Yang penting berhenti. Jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Kalau diulang lagi. Barang siapa yang kembali lagi. Maka mereka itu penghuni neraka. Jahannam. Orang dari-liber bertawabat. Bertawakal kepada Allah. Bertawabat. Harta yang dia pernah dapatkan. Dia bisa olah jadi untuk yang lainnya. Jadi halal. Karena dia bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan. Yaliyah Sa'amin Yisil Amal. Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam lima? Di antara ayat-ayat yang menunjukkan. Bahwasannya Yaliyah Sa'amin Yisil Amal. Seperti Allah sebutkan tentang kisah orang-orang munafiq. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid. Yaumataral mu'minina wal mu'minati. Dan seterusnya kata Allah. Kata Allah. Aku akan melihat bagaimana kau mu'minin dan kau mu'minat. Nyala. Nampak cahaya-cahaya mereka di depan mereka. Di sebelah kanan mereka. Ini kapan tak kena lewat sirat. Sirat. Sirat dibentangkan di atas neraka Jahannam. Yang sirat tersebut. Lebih tipis daripada rambut. Dan lebih tajam daripada pedang. Semua orang harus lewat sirat tersebut. Kalau ingin masuk surga. Nah kalau gelap tidak bisa lewat. Sementara sirat sangat panjang. Tajamnya luar biasa. Mudah. Mazlaqah madhadah. Sangat mudah menggelincirkan. Sangat mudah menjatuhkan. Apalagi kalau tidak ada lampu. Tidak ada cahaya. Orang lewat salah injek. Jatuh langsung. Maka pada hari tersebut. Allah berikan cahaya kepada orang yang beriman. Sehingga cahaya mereka besar. Dan mereka mudah melihat sirat. Dan mereka bisa meniti sirat tersebut. Karena ada cahaya yang di mereka. Orang-orang munafik juga demikian. Dikasih cahaya oleh Allah SWT. Ada pun orang-orang kafir. Yang KTPnya tidak Islam. Orang kafir. Yahudi, Nasrani, Atheis. Semuanya. Langsung masuk neraka. Tidak perlu lewat sirat. Tidak usah diuji lagi dengan sirat. Langsung menyoblos. Masuk apa? Neraka. Jahannam. Yang diuji lewat sirat adalah yang KTPnya Islam. Orang Islam asli atau orang munafik? Orang munafik KTPnya Islam atau bukan? Islam. Kakaknya Islam. Makanya. Kata Allah SWT. Innal munafikina yukhadi'unallah. Wah huwa khadi'um. Semuanya orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan tipu mereka. Di antaranya pada hari kiamat kelam. Jadi Allah berikan cahaya kepada mereka semua. Orang beriman dikasih cahaya. Orang munafik dikasih cahaya. Begitu waktu melewat sirat. Tiba-tiba cahaya orang munafik diredubkan oleh Allah SWT. Dimatiin sama Allah SWT. Padahal mereka sudah sempat dapat cahaya. Mereka melihat orang beriman. Cahaya mereka tetap terang benderang. Maka mereka berkata. Kata Allah. Yaumayaqulul munafikuna wal munafikatu liladina amanul duruna. Nakta bismin nurikum. Wahai orang beriman. Berikanlah kepada kami secercah cahaya kalian bagi kami. Kami ingin lewat sirat. Mana cahayanya? Bagi-bagi dong. Lampu kalian besar. Cahayanya besar. Bagi-bagi. Maka dikatakan kepada mereka pulang balik kalian. Cari cahaya sendiri. Tidak bisa kalian ambil cahaya dari orang beriman. Tiba-tiba mereka ingin ambil cahaya. Tiba-tiba ada dinding. Menghalangi mereka antara mereka dengan orang yang beriman. Dinding tersebut di luar kelihatan mengerikan dalam sembuh penuh dengan kenikmatan. Ini semua balasan bagi orang munafik. Mereka berkata. Mereka berkata kepada orang beriman. Bukan kami dahulu bersama kalian. Orang beriman. Kata orang-orang beriman. Benar. Kalian dulu bersama kami. KTP-nya sama. Kalian dulu sholat bersama kami. Kalian dulu bayir zakat bersama kami. Kalian ikut pengajian sama kami. Tapi kalian telah memfitnah diri kalian. Kalian ragu dengan Islam. Kalian menanti-nanti keburukan bagi orang Islam. Meskipun KTP kalian Islam. Maka sekarang tidak bisa bergabung dengan KTP. Orang munafik seperti itu. KTP-nya Islam. Tapi suka kalau orang Islam jatuh. Senang kalau non-Muslim yang tegak. Senang kalau orang kafir yang berkuasa. Senang. Tidak suka kalau ada hukum Islam yang diterapkan. Kalau ada hukum Islam yang diterapkan. Dia paling depan menentang. Dia paling depan menentang ada hukum Islam yang ingin ditegakkan. Ini orang munafik benci dengan syarat Islam. Kalau kita bilang ini sunnah Nabi. Kata mereka sunnah Nabi sudah expire. 15 tahun yang lalu. Itu Muhammad diturunkan di zaman Arab. 15 tahun yang lalu tidak cocok diterapkan di zaman sekarang. Apalagi di Nusantara. Begitu omongan mereka. Ini orang-orang munafik. Antum tau kan siapa mereka. Kalau mereka meninggal jangan solatin mereka. Siapa mereka? Cari sendiri. Ini orang munafik seperti ini. Benci dengan Islam. KTP-nya Islam. Tapi bencinya terhadap Islam luar biasa. Ngejek orang-orang. Ngejek orang berjilbab. Ngejek orang bercadar. Ngejek orang menjalankan sunnah. Bencin dengan syarat Islam. Tapi kodarullah kata penyabah. Islam. Kenali mereka. Humul adu'u fahdharu. Kata Allah. Mereka itulah musuh sesungguhnya. Hati-hati. Katalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Mereka yang parah diri itu subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat kelak. Mereka akan ditipu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini mereka menipu Allah. Nampaknya Islam. Dalam hati azab. Luarnya rahmat. Dalamnya azab. Luarnya Islam. Dalamnya kefufuran. Kemunafikan. Di hari kiamat kelak. Allah kasih cahaya. Mereka sudah senang-senang. Tak tahu. Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditaruh dinding yang memahlangi antara mereka dengan orang beriman. Mereka lihat di dalam saja ada kenikmatan. Di luar kefufuran. Azab. Ya mereka dulu seperti itu. Menampakkan kebaikan dalamnya kefufuran. Inilah al-jazah minjin silamak. Amal. Baik. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Juru. Baik. Kita lanjutkan. Ayat yang lain yang menjelaskan tentang. Al-jazah minjin silamak. Barasan sesuai dengan perbuatan. Seperti kisah. Kaum Nabi Lut alaihissalam. Kata Allah walutan idh qala liqaumihi. Ata'tun al-fahishata. Ma sabakakum biha min ahadin min al-alamin. Innakum lataktun al-rijala shahwatan min duni nisa. Tadkala Lut berkata kepada kaumnya. Apakah kalian melakukan suatu perbuatan keji? Yang tidak seorang pun pernah melakukan seperti kalian. Innakum lataktun al-rijala shahwa. Kalian melampiaskan shahwat kalian kepada lelaki. Padahal kalian sama-sama lelaki. Min duni nisa. Wanita kalian tinggalkan. Nabi Lut mengingatkan. Mereka fitrah sudah mereka berubah fitrah mereka. Waktu Nabi Lut berkata. Kalau kalian beringin nikahilah putri-putriku. Apa kata mereka? Innahum unasun yatah harun. Ini Lut dan putri-putrinya sok suci. Sok suci. Jadi menurut mereka lesbian dan homoseksual itu sudah biasa di zaman tersebut. Menurut mereka di kampung mereka. Kalau ada orang tidak mau lesbian. Ada orang tidak mau homoseksual. Dianggap apa-apa sok suci. Ini dalil sok suci ini. Innahum unasun yatah harun. Mereka itu orang suka sok suci. Itu dari dulu sudah ada. Sekarang pun ada orang seperti itu. Kalau ada orang mungkin rajin sholat. Sok suci. Rajin pergi ke masjid. Sok suci. Melihara jenggot. Sok suci. Pakai-pakai islami. Sok alim. Dikit-dikit sok malaikat. Ente jawabannya gimana? Ente sok setan. Ente sok penghuni neraka jahun. Ini jawaban mereka kepada kaum Nabi Lut. Kepada Nabi Lut alaihissalam. Innahum unasun yatah harun. Sungguhnya mereka ini sok suci. Padahal tidak sok suci. Ini fitrah. Cuma fitrah mereka sudah berubah. Akhirnya Allah mengadab mereka. Allah kirim malaikat Jibril bersama beberapa temannya dari kalangan malaikat. Menjelma menjadi lelaki-lelaki yang sangat tamban. Maka mereka bertamu di rumah Nabi Lut alaihissalam. Dan istri Nabi Lut juga pengkhianat. Termasuk pengkhianat. Dan dia kerja sama-sama orang-orang kampung. Orang-orang kampung. Para praktisi homoseksual. Waktu Nabi. Waktu malaikat Jibril dan beberapa malaikat menjelma. Menjadi orang-orang tampan. Segera dia lapor kepada orang-orang kampung. Ada orang-orang tampan di rumah suami saya. Yuhra'una ilaihi. Maka mereka segera menuju ke rumah Nabi Lut. Syahwat sudah menggelegar. Lihat sifat tentang lelaki-lelaki yang tampan. Mereka ingin melampiaskan syahwat. Mereka. Maka mereka mengatakan. Wahai Lut. Berikan tamu-tamumu kepada kami. Mereka sudah kebelingar. Sudah di puncak syahwat. Melihat lelaki-lelaki tampan. Kata Nabi Lut. Ini tamu-tamuku. Jangan kalian bikin malu saya. Jangan. Tidak bisa. Nabi Lut tidak tahu. Kalau ini tamu-tamu ternyata apa? Malaikat. Disangka bahwa ini manusia-manusia biasa. Nabi Lut tidak tahu. Nabi Lut terus membela. Jangan-jangan sampai akhirnya malaikat berbicara. Inna rusulu rabbika ilaiki. Lan yasilu ilaiki. Inna rusulu rabbiki. Rabbika la yasilu ilaiki. Wahai Lut. Sungguhnya kami adalah utusan Allah. Mereka tidak akan bisa mengganggu. Pergilah engkau. Kemudian Nabi Lut pergi. Mereka langsung masuk ke rumah Nabi Lut. Ingin melampiaskan syahwat mereka. Melihat lelaki-lelaki yang sangat tampan. Di puncak-puncak syahwat mereka. Allah azab mereka. Kata Allah faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alihim hijaratan bin sijilin mamdud. Musawamatan inda rabbik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kami angkat mereka. Ini kaum Nabi Lut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat oleh malaikat Jibril. Sampai di atas dibalikkan. Jadi kampung mereka diangkat. Dibalik. Kemudian waktu dibalik jatuh. Dia lari langit ke bawah. Ditembakin dengan besi yang apa. Ditembakin dengan batu yang panas. Kerikil yang sangat banyak menghujani mereka. Kenapa? Karena mereka telah merubah fitrah mereka. Jadi cara disisanya demikian. Dibalik mereka. Kemudian dihujani dengan batu yang panas. Kenapa dihujani dengan kerikil? Karena waktu mereka melakukan. Homoseksual. Tubuh mereka merasakan kenikmatan. Kelezatan seluruh sekujur tubuh. Maka tubuh mereka dikenai dengan apa? Batu yang begitu banyak. Agar mereka merasakan kepedian di sekujur tubuh. Tubuh mereka. Ini siksan yang Allah berikan kepada kaum. Nabi Lut yang telah merubah fitrah mereka. Maka cara diadab oleh Allah juga demikian. Allah mengadab dengan dibalik. Menunjukkan fitrah mereka telah terbalik. Baru kemudian dihujani. Dengan hujan. Batu yang panas. Bahkan kata Allah. Setiap batu sudah dikasih tanda. Ini kerikil-kerikil. Buat sifulan. Ini kerikil-kerikil. Buat sifulan. Gak ada homoseksual yang bisa kabur waktu itu. Semua sudah ada jatah kerikilnya. Jatah batunya untuk menghujani mereka. Ini pernah terjadi di zaman kaum Nabi Lut. Sebagai peringatan. Kalau sekarang. Ada yang mengatakan orang-orang liberal. Kalau memang homoseksual tidak boleh. Kenapa banyak orang homoseksual tidak dihujani batu? Ini sekarang bukan zaman azab. Kalau gitu banyak orang koruptor juga tidak disiksa. Banyak orang berzina juga selamat-selamat saja. Ya tidak. Berarti zina jadi boleh. Korupsi jadi boleh. Kalau kamu tidak dihujani batu sekarang. Nanti di ahri kiamat Allah akan siksa dengan siksaan yang sangat pedih. Kalau kamu tidak bertobat kepada Allah SWT. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran cuplikan. Yang ingin saya sampaikan tentang kaedah Al-Jazak menjizil amal. Dan ada sebagian hadis-hadis yang juga menunjukkan akan hal ini. Yang juga sangat banyak. Tapi saya akan cuplikan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Kaedah yang sangat agung. Al-Jazak menjizil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh. Nabi SAW bersabda. Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati. Kaamthali dharfi suwaril rijal. Yakshahumul zulminkulimakan. Kata Nabi SAW. Sungguhnya orang-orang sombong akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Mereka kecil seperti semut. Tetapi bentuknya seperti manusia. Diliputi oleh kehinaan dari segala sisi. Kenapa kata para ulama? Jadi mereka ini. Waktu di dunia sombong merasa tinggi. Orang kalau sudah sombong kan gitu. Merasa apa? Tinggi. Merasa hebat. Kalau yang pendek juga jalannya begini. Padahal dia pendek. Cuma dia merasa tinggi. Lihat ke atas. Padahal dia pendek. Kalau dia tinggi kan gak harus melihat ke atas. Karena dia pendek merasa tinggi. Begitu cara jalannya. Dia merasa orang depan dia rendah. Dia merasa orang depan dia kecil. Dia merasa dia besar. Maka pada hari kiamat akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan selama di dunia. Allah jadikan dia kecil. Karena dia waktu dunia merasa besar. Dibangkitkan kecil seperti semut. Hampir diinggap oleh orang-orang yang dibangkitkan sekitar dia. Maka kata Nabi. Yakshahumu dhulminkulimakandili putih oleh kehinaan dari segala sisi. Mau diinjak sini. Mau diinjak sana. Mau diinjak sini. Mengerikan pada hari kiamat kelam. Ini balasan bagi orang yang sombong. Yang merasa besar. Buat apa kita sombong? Kita badannya kecil. Kalau badannya besar seperti gunung. Bolehlah sombong. Tapi ternyata badan kita sangat kecil. Kata Allah SWT. Janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan bunuh kesombongan. Kau tidak akan bisa menembus bumi. Dan kau tidak akan bisa menyamai tingginya gunung. Sekarang-akan kalau kau badanmu sebesar gunung. Mungkin kamu boleh sombong. Mungkin. Tapi badanmu kecil. Tidak sampai 2 meter. Ada yang 1,7. Ada yang 1,5. Ada yang 1,6. Dengan lebar mungkin 1 meter lebih kurang. Ya kalau dilihat di lurur angkasa tidak kelihatan. Terus mau sombong. Apa yang kau mau sombongkan? Kalau kamu mati gak ada masalah bagi dunia ini. Tinggal dipendam. 1 x 2 meter selesai urusan. Terus kau mau sombong apa? Kecuali kalau kau meninggal. Maka bumi bergetar. Kemudian dikuburkan harus membutuhkan 2 gunung. Untuk bisa menguburkanmu. Mungkin kamu boleh sombong. Kamu kecil, kerempeng, kurus. Terus mau sombong. Apa yang mau disombongkan? Maka orang yang merasa besar. Di dunia ini. Meramaikan orang di hadapan dia. Merendahkan orang di depan dia. Sombong dengan kesombongannya. Entah sombong dengan hartanya. Entah sombong dengan ilmunya. Entah sombong dengan jabatannya. Sombong dengan sukunya. Saya ini keturunan raja. Keturunan raja, iya. Raja di mana? Saya keturunan raja di Sulawesi. Darah saya biru. Kerajaannya masih ada enggak? Oh, sudah hancur kerajaannya. Terus apa yang mau disombongin? Kerajaannya sudah hancur. Akhirnya dibangkitkan pada hari kiamat. Kerajaan kecil seperti semua. Contoh lagi kata Nabi SAW. La tazalul mas'alatu bi'ahadikum. Hatta yalkallaha yawm al-qiyamah. Wa laysa ala wajih muzzatul ahmin. Kata Nabi, senantiasa seorang. Minta-minta terus. Tidak punya malu. Rasa malunya sudah tidak ditempelkan lagi di mukanya. Muka tembok kalau istilah kita. Rai gedek. Muka tembok. Tidak punya malu. Terus minta-minta sedikit. Minta sama orang. Minta sama orang. Tanpa ada ke. Kita boleh minta. Kalau terdesak boleh. Tidak dilarang. Tapi kalau tidak terdesak. Sini-sini minta. Teraktir dong. Teraktir dong. Ini dong. Ini dong. Ini dong. Terus tidak pernah berhenti. Merendahkan diri. Menghinakan diri. Maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak. Dalam kondisi wajah tengkorak. Tidak ada dagingnya sama sekali. Karena daging yang harusnya. Daging wajahnya. Yang harusnya dia malu kalau punya wajah. Dia hilangkan waktu di dunia. Maka pada hari kiamat kelak. Dia juga demikian. Al-jazah min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh lagi. Dalam hadis. Dalam sahih muslim sallallahu sallallahu sallam pernah berdoa. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Fashakku alaihim fashkuq alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'an. Farrafiqa bin farfuk bihi. Kata Nabi. Nabi dengan doanya. Ya Allah. Barang siapa dari. Barang siapa yang mengurusi urusan umatku. Jadi pemimpin. Jadi pejabat. Jadi petinggi. Di negara. Ngurusi urusan umat. Fashakku alaihim. Kemudian dia merepotkan umat. Fashkuq alaihi Allah. Susahkanlah dia. Barang siapa yang mengurus urusan umatku. Kemudian dia lembut terhadap umatku. Farfuk bihi. Makan lembutlah kepadanya. Ini balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau orang jadi pemimpin. Merepotkan umatnya. Menyusahkan umatnya. Bikin peraturan yang memberatkan umatnya. Dia akan tersiksa pada hari jamat. Orang hidup tenang. Orang yang bisa nanti. Dikejar-kejar dengan sesuatu yang memberatkan umat. Hanya demi hawa nafsunya. Hanya demi syahwat jabatannya. Hanya ingin mencari ketenaran misalnya. Hanya ingin membutuhkan pengakuan dari negara lain. Akhirnya ternyata misalnya. Melepotkan umatnya. Maka dia akan direpotkan pada hari kiamat. Tapi seandainya ada seorang luar biasa. Buat peraturan yang menyenangkan rakyatnya. Menyenangkan bawahannya. Dia gubernur. Memberi kenyamanan bagi. Bagi rakyatnya di wilayahnya. Atau bupati atau wali kota. Dia beri keringanan. Kemudahan. Membuka jalan-jalan. Memberi kemudahan masyarakat di pasar. Dan macam-macamnya. Allah akan lembut sama dia. Allah akan lembut sama. Dia. Al-Jaza'i. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dalam hadis yang lain. Hadis juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda. Inna rijala liatakawaduna fi malillahi biwairi haqin. Falahumun naru yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW. Sungguhnya. Sebagian orang menggunakan harta negara. Tanpa hak. Tanpa sesuai dengan prosedur. Bagi mereka adab neraka jahannam. Kata Nabi SAW. Mati hati. Kalau ada penyelidikan. Jadi pejabat. Pemerintah. Mengurusi urusan. Uang rakyat. Uang yang diambil dari pajak rakyat. Uang rakyat. Uang negara. Harusnya digunakan untuk kemasalahan negara. Ternyata dia olah. Tidak sesuai dengan prosedur. Dia masukkan di kantongnya. Dia masukkan di kantong kerabatnya. Membahagikan anak istrinya. Tapi dengan mengorbankan. Kebahagiaan banyak orang. Orang ini akan binasa kata Nabi. Falahumun naru yaumal qiyamah. Bagi dia neraka pada hari. Qiyamah kelam. Kenapa waktu di dunia. Dia merebut kebahagiaan orang banyak. Dia tidak peduli. Yang penting dia senang. Yang penting anak istrinya senang. Dia bikin peraturan. Yang menguntungkan perusahaan tertentu. Menguntungkan. PT tertentu. Yang penting dia dapat duit. Anak istrinya senang. Jalan sana. Jalan sini. Banyak rakyat yang menderita. Hari kiamat kelak. Jadi selama di dunia. Dia merebut kebahagiaan banyak orang. Untuk dirinya. Di hari kiamat kelak terbalik. Kebahagiaan yang diambil setelahnya oleh Allah. Dimasukkan dalam neraka jahat. Maka hati-hati. Ada kalau diberi kesempatan memimpin. Suatu kemimpinan. Baik wilayah kecil maupun wilayah sebesar. Ini kesempatan bagi anda. Untuk meraih surga setinggi-tingginya. Atau masuk neraka sedalam-dalamnya. Kalau anda ternyata menjadi mimpin yang baik. Membahagiakan banyak orang. Allah akan lembut sama anda. Allah akan berikan balasan yang sangat setimpal bagi anda. Bukankah Nabi telah bersabda. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik baik kalian lihat paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada bupati. Bikin peraturan. Menyenangkan masyarakat. Yang senang jutaan orang. Pahalanya kayak apa? Banyak sekali pahalanya. Kenapa meringankan beban banyak orang? Dia berfikir keras buat peraturan. Yang bagaimana bisa menyenangkan orang. Luar biasa. Buat orang jadi enak. Masyarakat jadi tenang. Jadi tenterang. Oh pahalanya luar biasa. Tapi kalau sebaliknya. Bikin peraturan. Kemudian ternyata menyusahkan masyarakat. Maka dia akan binasa pada hari kiamat kelahan. Tapi dalam hadis juga. Rasulullah SAW bersabda. Bisa ada waktu kan? Sekarang mulai pelan. Masih. Kalau awal tadi masih lanjut. Lanjut atau tidak? Saya pernah dibilang baru. Tapi dalam hadis. Kata Nabi SAW. Hadis dua yang Muslim. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang mu'min. Penderitaan seorang mu'min di dunia. Allah akan menghilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelahan. Barang siapa yang memudahkan orang yang terlilid hutang. Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup ayat seorang muslim. Allah akan tutup ayatnya di dunia dan di akhirat. Tapi ini kaedah sangat jelas. Al-jaza minyisil amal. Balas sesuai dengan perbuatan. Man-nafasa. Barang siapa yang meringankan. Tanfis dalam bahasa rapatnya meringankan. Tidak harus penderitaan orang hilang secara total. Tidak harus. Anda meringankan penderitaan orang. Anda sudah dapat pahala. Apalagi sampai menghilangkan. Kita menolong orang tidak harus penderitaannya hilang secara total. Tapi kita beri keringanan. Dia merasa ringan. Itu sudah luar biasa. Maka kata Nabi Man-nafasa. Barang siapa yang meringankan. An-mu'minin. Kurbatan min kerobit dunia. Meringankan penderitaan seorang muslim di dunia. Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat. Perhatikan di sini. Nabi tidak berkata. Allah akan meringankan penderitaan dunianya dan akhiratnya. Tapi Nabi langsung loncat penderitaan dunia. Nabi skip. Nabi langsung loncat ke penderitaan akhirat. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia. Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Penderitaan dunia mana? Di skip oleh Nabi salah satu. Kenapa? Karena penderitaan dunia ini. Tidak ada bandingannya dengan penderitaan akhirat. Memang ada penderitaan dunia. Tapi ringan. Akhirat bagaimana penderitaan luar biasa. Bangkitkan dalam kondisi. Tidak berpakaian. Dibuat terikmatahari dalam jarak satu mil. Menunggu yang luar biasa. Keringat, bercucuran, sekujur tubuh. Belum kalau dihisap oleh Allah. Diaudit oleh Allah. Dibukakan aib-aib kita semuanya. Mengerikan. Belum lewat sirot, neraka jahannam di bawah begitu mengerikan. Sampingnya ada besi-besi tajam akan mencapik-capik. Mengerikan. Tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Maka lebih pantas seorang kalau meringankan penderitaan seorang di dunia. Allah akan hilangkan penderitaannya di mana? Di akhirat. Baik. Barang siapa yang meringankan orang yang kelilingi tutang. Bagaimana cara meringankan? Ada tiga yang bisa anda lakukan. Yang pertama, orang tersebut hutang sama anda. Waktu anda nagih dia kesulitan. Dan anda tahu orang ini baik. Cuma dia bukan orang yang kaya tapi sembunyi-sembunyi duitnya. Tidak. Karena orang yang mampu bayar hutang tapi tidak bayar-bayar itu dholim. Kata Nabi, Orang kaya bisa bayar hutang tapi tidak bayar-bayar. Sudah jatuh tempo, dia dholim. Selama dia tidak bayar, kata Nabi, jalan terus. Tapi ini kita punya saudara. Saudara kita punya uang sama kita. Kita tahu dia juga kesulitan. Maka, Kalau kita tahu dia tidak bisa bayar, Ada tiga yang bisa anda lakukan. Yang pertama, Tunda. Ya sudah nanti saja bayarnya. Bulan depan, tahun depan. Enggak apa-apa. Itu belum mampu. Nanti saja. Yang kedua, Lebih baik daripada itu, Kau sedekah. Ya sudah. Kamu gak usah bayar 100%. Utangmu 100 juta, Bayar saja 30 juta. 70 juta saya maafkan. Ini luar biasa. Atau kita bilang, Kau bayar saja 70 juta, 30 juta saya maafkan. Luar biasa. Yang lebih baik daripada itu, Udah lah. Utangmu saya lunaskan semua. Gak usah bayar. Tapi itu susah bagi kita ya. Apalagi musimnya. Krisis. Ya seperti itu. Kalau kita bisa melakukan, Masya Allah. Allah akan meringankan Penderitaan kita. Allah akan meringankan Kesulitan kita di dunia Maupun di akhirat. Namun ada orang-orang seperti itu. Ya tak kala dia melihat Saudaranya kesulitan, Maka dia lunaskan. Tidak usah. Tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Saya tidak bosan cerita teman Tentang kawan saya. Di Madinah yang sekarang dosa. Dosen di Universitas Selamat Dini. Teman sekelas saya. Waktu saya dalam kondisi sulit. Waktu bawa istri kemudian disana Butuh uang ribuan real. Saya mau pinjem sama siapa. Saya belum kenal orang-orang Di Perwakert waktu itu. Mau pinjem sama siapa. Saya mau pinjem sama mahasiswa Indonesia juga. Nasibnya tidak jauh beda dengan saya. Akhirnya saya cari mahasiswa orang Arab Yang diperkirakan bisa punya duit. Kawan saya itu. Kawan saya itu mungkin orang kaya juga. Dia juga punya istri. Dia masih numpang di rumah orang tuanya. Apalagi orang Arab itu kebutuhannya banyak. Apa namanya. Keperluan bulanannya sangat besar. Tapi saya mau bilang siapa. Saya telpon dia. Saya bilang, Mbak Ibu pulan. Bisa gak saya bantu saya. Kenapa? Viranda saya butuh uang ribuan real. Sekian ribu real. Aduh viranda saya lagi safar. Tapi sudah kamu ke Masjid Nabawi saja nanti maghrib. Insya Allah ada uangnya. Nanti kamu tunggu disini ada temanku yang datang disitu. Saya bilang, Insya Allah nanti bulan Ramadan saya ganti. Kenapa bulan Ramadan ganti? Karena bulan Ramadan banyak sumbangan. Bisa saya ganti nanti. Maka saya bilang Ramadan saya ganti. Benar, akhirnya. Saya pergi ke Masjid Nabawi. Dia kirim temannya. Katanya ada amanah dari Fulan. Oh iya. Saya ambil. Saya pakai uang tersebut. Ribuan real. Tadkala Ramadan. Saya banyak sumbangan-sumbangan. Waktunya saya berhutang. Saya telpon kawan saya tersebut. Baik Fulan. Gimana kabarnya? Gimana akhir Anda? Eh. Ini saya bayar hutang saya dulu ya. Saya bayar ya. Langsung dia mati dengan HP. Ini kenapa? Saya telpon lagi. Dia mati dengan HP lagi. Saya mati telepon lagi. Dia mati dengan HP lagi. Ini marah atau bagaimana? Tahu-tahu tidak lama dia kirim SMS. Dulu belum ada WA. Di SMS dia bilang. Ya akhi. Wahai firanda. Di antara amalan terindah. Yang dicintai oleh Allah. Adalah memberi kebahagiaan bagi saudara. Itu uang yang kau pinjam dariku. Saya mau hadiahkan kepadamu. Kalau kau terima hadiah tersebut. Sungguh kau menyenangkan aku. Subhanallah. Kalau kau terima hadiah tersebut. Kau akan menyenangkan diriku. Ya siapa yang senang. Saya pente yang senang. Akhirnya. Wah Masya Allah. Akhirnya. Kenapa saya gak pinjam banyak-banyak kemarin. Akhirnya dia lunas kan. Dia tidak mau tagi. Padahal saya siap untuk apa? Untuk bayar. Tapi sejak saat itu repot. Saya tidak berani lagi hutang sama dia. Untuk kedua kali. Saya gak berani. Hutang nanti gak bisa bayar lagi. Saya juga punya harga diri. Nanti bakalan gak boleh bayar lagi. Sampai sekarang saya gak pernah hutang sama dia. Akhirnya apa? Terkadang dia bantu saya. Dia datang ke rumah. Lihat kondisi saya susah. Dia ambil buku. Dia taruh uang disitu. Sekian ribu real dia taruh. Terus dia pamit. Dia pulang. Di jalan dia telepon. Pak Firanda tadi ada bacaan bagus. Nanti buka buku ini halaman sekian katanya. Sebenarnya bagus sekali bacaannya. Uang gambar raja. Raja Saudi. Mantap. Masya Allah orang yang baik sekali. Jadi itu cerita di sana. Di Indonesia juga banyak orang baik. Cuma kita tidak ingin menyebut nama-nama mereka. Jadi maksud saya. Barang siapa yang meringankan orang yang berhutang. Kita akan juga diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sebagian saudara kita. Benar-benar kalau dia berhutang karena kesulitan. Kalau dia sudah berhutang. Dia sulit tidur. Susah menderita. Makanya Nabi mengatakan. Kata Nabi. Jangan kalian. Membuat diri kalian dalam kegelisahan. Setelah kalian merasakan terang. Yaitu apa? Hutang. Antum jangan sampai berhutang. Kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Kalau tidak perlu. Jangan sedikit hutang-hutang. Hanya memperbanyak ini. Jangan. Nanti antum gelisah akhirnya. Hidup jadi gelisah. Nanti kalau tahu-tahu meninggal belum sempat bayar hutang. Nabi saja tidak pernah sulatin orang. Gara-gara hutang dua dinar tidak dibayar. Tapi tidak menyulatin orang. Yang ketiga. Man satara musliman. Satara lahu. Di dunia wal akhir. Barang siapa yang menyembunyikan air di seorang. Allah akan sembunyikan air di dunia maupun di akhir. Kalau anda diberi. Ditakdirkan oleh Allah untuk melihat air orang. Atau mendengar air orang. Maka jangan ceritakan sama orang. Itu aib. Jangan ceritakan sama orang. Kecuali benar-benar ada masalahnya. Kalau tidak sembunyikan. Karena kita tahu aib kita juga banyak. Kita ingin aib kita disembunyikan oleh Allah SWT. Saya sering membaca pernyataan. Bukan kamu yang hebat. Tapi karena Allah yang mudahkan. Bukan kamu yang hebat. Tapi karena Allah yang mudahkan. Bukan kamu mulia. Tapi karena Allah yang menutup aibmu. Seorang terlihat mulia di depan orang. Kenapa? Karena aibnya ditutup oleh Allah SWT. Seandainya aibnya dibompar oleh Allah. Kemuliaannya akan sirna semuanya. Tapi Allah tutup aibnya. Sehingga nampak dia mulia di depan masyarakat. Padahal bukan karena kemuliaan dia. Tapi karena Allah tutup aibnya. Maka ini semua kaedah menguatkan. Al-Jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Taib hadirin hadirin hadirin. Sebenarnya masih banyak. Tapi saya rasa sampai disini saja perwakilan. Mewakili sekumpulan dalil. Baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Yang meyakinkan kita. Meyakinkan kita akan kaedah yang sangat agung. Al-Jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apa-apa cerita ke suami. Baik, buruk, curhat. Yang terjadi dan perasangka. Semua diceritakan. Apakah termasuk ghibah. Karena suami adalah teman ngobrol satu-satunya. Termasuk amal buruk, dosakah. Ya kalau kita menceritakan. Keburukan orang lain tanpa ada keperluan. Itu ghibah. Meskipun terhadap suami. Kita bilang. Sayang itu umum fulan itu. Begini, begini, begini. Ngapain. Cerita-cerita kepada suami. Nggak perlu. Itu ghibah. Kecuali anda menceritakan sesuatu. Kan ada masalah. Contoh. Tetangga berbuat buruk. Sementara kita bertetangga dengan dia. Anda cerita. Mas. Ini tangga kita begini, begini, begini. Bagaimana cara kita menghadapi dia. Ini nggak ghibah. Kan ini ada maslah yang ingin kita menghadapi. Bagaimana sikap yang kita lakukan menghadapi tetangga seperti ini. Tapi kalau cerita ibu fulan begini. Ibu fulan begini. Itu namanya ghibah. Namanya ghibah. Makan nggak boleh. Meskipun kepada suami. Sudah baik suami tempat curhat, tempat berbicara ini sudah indah. Tapi jangan ghibah. Jangan suami tempat apa? Tempat ghibah. Terkadang berbuat baik harus dipaksa. Misal, menolong orang walau hati kita tersakiti. Masih sakit hati. Tapi Allah melarang denam. Hingga kita tidak bisa 100% ikhlas. Apakah itu termasuk amal baik? Bagaimana cara berbuat baik? Karena ingat Allah walau di hati masih ada 0,01% sakit hati. Ya itulah ibadah, pahala. Jadi pelongkan dada nggak mudah. Nggak apa-apa. Tapi kita rawan. Setelah kita melarang tersebut, kita tetap berbuat baik. Itulah ujian hidup. Apakah kata Nabi SAW? Kata Allah SWT. Kata Allah, diwajibkan kalian untuk berjihad. Padahal kalian benci dengan peperangan. Siapa yang suka bunuh orang? Siapa yang suka berkelahi? Nggak ada yang suka. Jadi, tetap ada kebencian. Tapi tetap saja kalian kerjakan. Jadi tidak ada masalah. Adanya ketidaksukaan perang. Tidak membuat kalian mulu dari peperangan. Faham? Sama saya katakan. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin dipuji? Kita semua suka dipuji. Tapi keinginan untuk dipuji namanya riak. Harus dilawan. Untuk menghilangkan keinginan tersebut dari hati mustahil. Namanya manusia tetap saja ingin apa? Dipuji. Tapi lawan. Memaafkan. Memang berat. Pasti ada sakit hati. Tapi lawan. Maafkan. Lawan. Sampai diri kita diajari untuk pelong. Memang berat. Meskipun ada sisa 50% tidak apa-apa. Oh, kita sudah dapat pahala. Yang penting kita sudah berusaha untuk apa? Memaafkan. Allah maha tahu. Ya Allah sakitnya itu di sini. Allah maha tahu. Yang penting Anda sudah berusaha. Tidak melampiaskan sana-sini. Tidak melepaskan sana. Sana-sini. Dan saya ingatkan pada hari hati rat. Yang paling utama untuk Anda maafkan adalah. Pasangan hidup Anda. Kalau istri kita bersalah. Suami kita bersalah. Dia yang paling utama untuk kita apa? Maafkan. Jangan maafkan teman jauh. Suami gak pernah dimaafkan. Maafkan teman jauh. Istri gak pernah di maafkan. Itu gak benar. Seorang bersedekah awalnya ikhlas. Di tengah-tengah cerita pada orang lain. Di akhirnya beberapa hari kemudian istighfar. Dan berusaha ikhlas. Apakah masih dapat pahala sedekah tadi? Atau hilang sama sekali? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kata Ibn al-Khayim ya hilang ya. Sudah selesai. Anda bersedekah ikhlas. Anda ceritain karena riak. Maka sedekah tadi gugur. Gak jadi diterima. Sudah diterima gugur. Karena ada amal sholah yang sudah diterima. Bisa jadi gugur. Allah berfirman. Ya yu'ladina amalulatubutilu sodakatikum bil mani wal adha. Orang beriman. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan. Nyebut-nyebut. Dan menyakiti hati orang yang kalian bantui. Maka itu bisa membatalkan sedekah sama. Orang bersedekah ikhlas. Kemudian dia riak-riak. Bisa gugur. Ini pendapat Ibn al-Khayim rahimahullah ta'ala. Pendapat ulama yang lain. Jika seorang bertobat kepada Allah. Maka dosa riaknya akan diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan diterima. Kalau dia bertobat kepada Allah SWT. Ustaz Alhamdulillah istri saya hamil. InsyaAllah tujuh bulan. Minta doanya. Semoga istrinya sehat. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh. Saya sadar. Jadi suami dan ayah itu berat. Itu baru sadar. Gak gampang emang jadi ayah. Jadi ibu juga gak gampang. Ayah ibu susah. Tapi dengan taufik dari Allah. InsyaAllah mudah. Meskipun sudah bertobat. Apakah semua keburukan di dunia akan mendapatkan balasan kelak di akhirat? Jawabannya tidak. Seorang sudah bertobat. Diterima oleh Allah. Maka tidak ada balasnya di akhirat. Atta'ibu minaddam kamenla dambalahu. Kata Nabi SAW. Seorang yang berdosa. Bertobat dari sebuah dosa. Seperti orang yang tidak ada dosanya. Seorang anak akan memperoleh jodoh sesuai apa kebiasaannya. Alhamdulillah kebiasaan anak kurang baik. Tapi orang tua rajin berdoa agar anaknya dapat jodoh yang soleh. Apakah bisa diperoleh? Bisa saja. Bisa saja. Doa sering mendatangkan keajaiban. Imam Syafi'i berkata. Atas zabid du'ai wa tasdarihi wa matadri bima sona'ad du'a'u. Sihamun layli la tukhti walakin lahal amadu walil amadin kida'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apakah kau merelakan doa dan menggambangkan doa? Kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan di malam hari. Pasti akan mengenai sasarannya. Tetapi untuk mengenai sasaran, butuh waktu. Dan waktu itu akan selesai. Oleh karena kita berdoa-berdoa, ada saatnya dikabulkan. Dan saat itu akan tiba. Saat itu akan tiba. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah SWT. Dan demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Kajian kita pada siang hadirin tentang al-jazaq bisizil amal. Semoga Allah SWT mengambil dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT memasukkan kita dalam surganya. Bersama Nabi SAW para sahabatnya. Kita muka perhatian majlis. Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa utubi ilaik. Wa akhiru dakwana. Alhamdulillah harbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Terima kasih. Terima kasih.